Intro Halo, jumpa lagi dengan Pak Guru Toto Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat dan siap belajar Oke, kali ini Pak Guru Toto akan membahas materi tentang peliling sekitiga Bagian dari materi tentang sekitiga Siap belajar, jangan lupa juga rekomen dan subscribe Di video Pak Guru Toto di Youtube Channel ya Baik Oke, sekarang kita mulai dengan pendahuluan ya Kita lihat ini Diketahui sekitiga ABC sebagai berikut ya Ini sekitiga ABC ini Di sini adalah sisi A karena di depan sudut A Kemudian ini adalah sisi B ya, B kecil ya Ini di depan sudut B Kemudian ini adalah sisi C kecil Karena di depan sudut C ya Ini penamaannya seperti itu Oke, kemudian maka keliling sekitiga ABC itu dapat ditentukan seperti ini Keliling itu adalah ini AB ditambah BC ditambah CA ini ya Jadinya A plus B plus C ya Jadi seperti itu A plus B plus C menjadi seperti ini Gampang bisa dimengerti ya Gampang ya Oke Nah sekarang kita lihat contoh yang pertama ya Supaya lebih jelas lagi ya Diketahui sekitiga ABC sebagai berikut ini Ini sekitiga ABC Kemudian panjang AB dengan BC ini sama ya Ini panjangnya 12 cm Berarti di sini juga 12 cm ini Diberi tanda sama panjang Berarti segitiga sama kaki ini Kemudian AC nya 8 cm Maka dengan mudah Tentukan keliling segitiga ABC Kita lihat penyelesaiannya Keliling itu adalah A plus B plus C ya Oke, kemudian A nya di sini itu adalah 12 karena sama Kemudian di sini adalah B nya Di sini adalah sisi C kecil ya Oke, berarti kelilingnya itu sama dengan 12 Ya, ini ditambah 8 ya 12 tambah 8 tambah 12 Atau hasilnya itu adalah 32 cm Gampang bisa dimengerti ini ya Oke, lanjut Oke, sekarang kita lihat contoh yang kedua ya Supaya lebih jelas lagi ya Kita lihat ini Diketahui segitiga PIR sebagai berikut Ini segitiga PIR Sudut P nya adalah 60 derajat Sudut R nya 60 derajat Sisi PIR ini panjangnya 15 cm Kalau di sini 60 derajat Di sini 60 derajat Berarti di sini juga 60 derajat ya Karena jumlah semua sudut dalam segitiga itu adalah 60 derajat Berarti ini segitiga sama sisi ini 15 cm semuanya ya PI 15 cm, QR 15 cm, RP juga 15 cm ya Maka tentukan keliling segitiga PIR Kita lihat penyelesaiannya ya Keliling itu adalah P tambah Q tambah R ini Sisi P tambah sisi Q tambah sisi R ya Oke, kemudian ini segitiganya sama sisi ya Berarti P nya adalah 15 cm, Q nya juga 15 cm dan R nya adalah 15 cm ya Oke, menjadi sama dengan 15 tambah 15 Tambah 15 berarti hasilnya adalah 45 cm Gampang bisa dimengerti ya Menentukan panjang keliling segitiga PIR ini Oke, lanjut Oke, berikutnya contoh yang ketiga ya Kita lihat ini contoh yang ketiga Diketahui segitiga BC dengan panjang AB nya itu adalah 1,5 BC ya Dan panjang AC adalah 1,3 BC Jika keliling segitiga tersebut adalah 46 cm Tentukan panjang sisi-sisinya ya Kita lihat penyelesaiannya Kita buat gambarnya terlebih dahulu Ini adalah segitiga ABC ya Oke, kemudian Keliling itu adalah ini AB tambah BC tambah CA tuh Ini nanti Ya tadi A plus B plus C ya Oke, kemudian kelilingnya ini 46 taruh di sini Kemudian AB nya ini 1,5 BC Ini BC nya tetap AC ini sama dengan CA ini Oke, 1,3 BC jelas ya Oke, kemudian Kita buat menjadi pecahan biasa Ini kan pecahan campuran ya Ini pecahan campuran kita buat Menjadi seperti ini Ya, ini per 6 berarti ini kan 3 per 2 dikalikan 3 berarti 9 per 6 ya Ini adalah 4 per 3 dikalikan 2 Berarti 8 per 6 menjadi seperti ini Ini kita jumlahkan, ini 6 per 6 nih 9 tambah 6 15 tambah 8 23 per 6 berarti ya Menjadi seperti ini Oke, 46 sama dengan 23 per 6 ya 23 per 6 BC Kemudian BC nya itu nanti menjadi 46 dibagi 23 per 6 seperti ini jelas ya Kemudian kita kalikan Tapi ini dibalik ya Menjadi seperti ini 46 kali 6 per 23 Paham ya? Bisa dimengerti ini Kita bagi 2 berarti kali 6 12 berarti ya Jadi BC nya adalah 12 Ini maka nanti kita tentukan AB itu 1,5 BC ya Jadi AB itu 1,5 BC Maka Ini 3 per 2 kali 12 Ini dibagi 6 kali 3 itu Berarti menjadi 18 cm Kemudian kita cari AC nya AC itu adalah 1 per 3 BC Ini 4 per 3 BC ya 4 per 3 kali 12 Ini dibagi 4 Berarti ini 16 cm Paham? Gampang ya? Bisa dimengerti ya Oke lanjut Oke sekarang kita lihat Contoh yang keempat ya Supaya lebih jelas lagi Oke Diketahui segitiga KLM Dengan panjang LM nya itu 7 cm Dan perbandingan Panjang KL banding KL Itu 3 banding 4 ya Oke Jika keliling Segitiga tersebut 35 cm Hitunglah panjang Sisi KL ya Kita lihat penyelesaiannya Kemudian kita Gambar terlebih dahulu Segitiga KLM Panjang LM nya 7 cm Ini ya Oke Kemudian Perbandingan panjang KL banding KL M itu 3 banding 4 Berarti ini nanti 3A Ini 4A ya Oke Kita lihat Seperti ini Keliling itu adalah KL tambah LM tambah MK ini Kelilingnya 35 Ini kita taruh disini Kemudian KL nya adalah 3A Ini KL nya disini 3A LM nya 7 cm Kemudian ini MK nya ini adalah 4A ya Ini dijumlahkan 7A ini 35 sama dengan 7A Ditambah 7 Kemudian 7A itu Sama dengan 35 dikurangi 7 ya Menjadi seperti ini 7A itu sama dengan 28 A nya adalah 28 bagi 7 ya Menjadi A sama dengan 4 Oke Kemudian kita cari Sisi KL itu tadi adalah 3A berarti 3x4 ya Menjadi sama dengan 12 cm Menjadi seperti ini Kalau ditanya Sisi KL itu 4A berarti 4x4 berarti 16 cm Gampang bisa Dimengerti dengan mudah ya Oke lanjut Nah sekarang Contoh yang kelima ya Oke kita lihat Contoh yang kelima Tentukan keliling Bangun HBCD berikut ya Ini Bangun Segi 4 ini Tetapi terdiri dari 2 segitiga Yaitu ABD dan BCD ya Kita lihat Ini BC nya 8 CD nya adalah 10 cm Kemudian DA nya 5,8 Ini panjang sisinya Sama ya 5,8 juga Oh berarti Maka Kalau ditanya Kelilingnya ini Kita lihat penyelesaiannya ya Berarti K sama dengan Ini AB Tambah BC Tambah CD Tambah DA Ini Ini tidak usah dihitung Ini ya Oke kita Taruh saja Angkanya menjadi AB nya adalah 5,8 Karena ini sama ya Kemudian BC nya 8 CD nya 10 Ini kemudian DA nya 5,8 Kita hitung saja Semuanya Berarti Hasilnya adalah 29,6 cm Maka Bangun Keliling Segi 4 ABCD ini Adalah 29,6 cm Gampang bisa Dimengerti ini ya Oke Itu saja yang bisa Pak Guru Toto Jelaskan pada Pertemuan kali ini Semoga Menjadi jelas Dan juga bermanfaat Jangan lupa juga Like, Comment, dan Subscribe di video Pak Guru Toto Di Youtube Channel Sampai ketemu lagi Di video Pak Guru Toto Berikutnya ya Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax